Hai Hei ketemu lagi di channel gua Fanny Lorenz kali ini gua mau mencoba mentotoriel kan Bagaimana cara membuat logo sederhana menggunakan pixie Pro di Android langsung aja guys let's check it out oke pertama-tama ke sekalian buka PC pro kalian apabila kalian memang belum punya atau mau install bisa bro kalian bisa mendapatkan di Playstore atau di Google browsing-browsing dan kalian bisa download apk-nya ya pixie Pro Oke first kita coba klik get picture di sini kalian ada pilihan galeri kamera import or newblank picture kita pilih newblank picture untuk size kanvasnya 640 640 kalau gua mesti 640 640 ya biar simetris background color nya kalian bisa menyesuaikan dengan apa yang kalian inginkan di sini tapi kalau gua sih pilihnya yang transparan kenapa transparan dikarenakan kalau dengan transparan misal kalau kita menyisipkan di video atau di gambar yang lain itu dia mengikuti latar belakang gambar atau video tersebut dulu Oke langsung create di sini kita tampilannya masih kosong pertama kita tekan stiker kita menyisipkan pertama-tama untuk membuat lampu logo nah saya pakai basic shape Oke circle disini ada warna banyak kepilihan yang aku aku pilih warna putih Oke kita sesuaikan perbesar sip Oke disini tetap dua kali duktikan kita tarik ke dalam Oke seperti ini guys jadi kreatornya seperti roda ya klik dua kali efek blend with background oke dan satunya lagi yang hidup lingkaran di dalam itu efek blend with background kenapa dipilih blend with background biar dia menyatu dengan backgroundnya tidak terpisah-pisah nah seperti ini Oke next lanjut adalah kita kita membuat teks untuk tulisan bagunya kita ambil contoh saja virtual voice channel Oke gilai kalau pakai warna item boleh warna putih boleh tersebut lainnya sesuai dengan kalian dari sini disini masih virtual voice channel masih tulisannya masih masih tegak lurus ya ke samping kita pingin menyatakan dia mengikuti arah lingkaran yang terakhir yang kita buat ya di sini kita klik dua kali efek pilih circular warp kalian bisa edit Oke sip kayaknya seperti ini sesuaikan dengan penggambaran namanya tepatkan tuh memang sedikit agak susah untuk penempatannya tapi kita harus sabar Oke disini bisa dimanualin nah ini kalau masih belum efek sirkuler tambahin kita keselesaian Oke cukup deh kayaknya klik tab dua kali kita pinggirin duplikat geser klik dua kali yang bawahnya RS Opsuri Klik dua kali transform rotate and flip rotate jadi tulisannya seperti ini Oke klik dua kali tulisannya tidak akan bersama edit dan tulis dengan sesuai dengan apa yang kalian mau misalkah kalau gua tulis-tutorial dan grup oke selesai India tinggal sesuaikan Oke jeninya Oke udah setelah disini klik dua kali efek seperti biasa dengan background untuk yang menyatu dengan backgroundnya dengan gambar-gambar yang lainnya biar tidak terlepas juga blend background selesai next ini masih ada yang kurang kita tambahkan lagi stickernya kita kita pilih saya lebih makin pointer gua pilih yang tanda target warna putih lanjut kita pasir-pasir Oke sudah pas nih klik dua kali efek blend with background seperti biasa lanjut kayaknya perlu tambahan kita masukkan laginya stiker kita masukkan lagi gambar mungkin gambar yang menarik seperti coba kita lihat bagus gak kalau dia disisipkan kayaknya kurang bagus ya delete ini stiker masukkan yang lain coba kita masukkan yang tanda ini ini di kita kisir atau bagaimana bagusnya ah kurang juga kurang bagus kita cari yang lain makin pointer atau mungkin Hazard klik seperti ini Oke siap dia lebih pengen with background Oke setelah selesai ini kalau menurut gua sudah selesai karena cukup lah seperti ini dan kalau misalkan lihat mau untuk save-nya menyimpan di device kalian pilih export di sini ada nama kita ganti namanya misalkan logo Oke save picture to album pilih kalian mau apa namanya penyimpan yang dimana pilih picture dan selesai Oke saat ini kita sudah mencoba membuat logo mengguna menggunakan visal perut di Android Oke Oke selanjutnya tunggu tutorial berikutnya di video-video gue ya oke terima kasih ja oke ya 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 Terima kasih telah menonton